Assalamualaikum hai hai apa kabar semua semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya amin ini merupakan video kedua kami tentang Yogyakarta yang merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya yaitu mengenai review Royal Ambarukmo Hotel silahkan tonton juga ya video kami sebelumnya terima kasih kami akan mencoba kuliner-kuliner yang ada di Yogyakarta yaitu salah satunya adalah bakmi papele yang berlokasi di jalan alun-alun utara panembahan Kraton Yogyakarta bakmi papele selalu rame pembeli dan dibuka mulai pukul setengah 6 sore sampai dengan pukul 12 malam saat kami tiba sekitar pukul 6 kurang 15 sore di hari Minggu sudah banyak pembeli yang mengantri asal-usul penggunaan nama Pele karena pemilik warung bakmi ini mengidolakan agenda sepak bola asal Brazil yaitu Pele bakmi papele menggunakan arang sebagai bahan bakar dan juga menggunakan telur bebek dan ayam kampung di bakminya membuat cita rasa bakmi papele lebih gurih menunya adalah bakmi goreng kuning putih atau campur bakmi goreng kuning putih campur atau nyemek nasi goreng dan magelangan harga perporsi bakmi papele relatif murah yaitu Rp25.000 bakmi papele berada di depan alun-alun utara Yogyakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Banyak juga loh kulineran sekitar alun-alun utara Yogyakarta ini Yang menjual angkringan dan juga minuman kopi Terima kasih telah menonton Alhamdulillah pesanan kami akhirnya datang Kami menunggu sekitar 40 menit untuk dapat menikmati bakmi papele ini Harus benar-benar sabar antri ya untuk dapat menikmati bakmi ini Karena tempat duduk di bakmi papele penuh Jadi akhirnya kami makan di pinggir alun-alun utara Yogyakarta ini Terima kasih telah menonton! Bakmi Godok terdiri dari mie kuning, telur, irisan tomat, kol, dan suiran daging ayam kampung yang gurih Kemudian disajikan bersama taburan seledri dan bawang goreng Untuk kuahnya berwarna putih keruh dengan tekstur yang kental Rasa gurihnya memang pas sekali loh Terima kasih telah menonton! 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 di Kopi Kelotok Menore ini sekitar pukul 4 sore di waktu weekday, jadi suasananya tidak terlalu ramai. Kalau menurut kami, yang paling enak disini adalah pisang gorengnya. Selain bentuknya yang besar, pisang goreng disini matangnya sempurna. Untuk rasanya memiliki cita rasa yang pas, mulai dari segi manisnya hingga kriuk tepungnya. Kopi Kelotok adalah kopi asal Yogyakarta yang cara pembuatannya terbilang ungi. Kopi ini dibuat dengan cara merebus air dengan bubuk kopi yang tidak terlalu halus. Jenis kopi yang digunakan bebas, bisa menggunakan milik kopi Arabica maupun Robusta. Air dan bubuk kopi akan direbus di dalam panci, lalu direbus lagi di atas baratungku hingga mendidih. Sejauh mata memandang, akan tampak berbukitan menoreh yang nan indah dengan hamparan kesalahan yang menyejukkan mata. Terima kasih telah menonton! Demikian review kuliner kami mengenai bakmi Papele dan kopi Kelotok Menore. Semoga dapat memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman yang akan berencana berkunjung ke Yogyakarta dalam mencari tempat kuliner. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Saksikan juga ya video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.